Pada 8 Juli 2022, rombongan terdiri dari 3 mobil. Masing-masing mobil 4 wall lintas, MPV hitam dengan plat B1MAH dan mobil SUV hitam dengan nomor polisi L1973ZX yang membawa rombongan Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Rombongan tertangkap kamera CCTV pada jam 14.02.28. Saat itu, mobil sempat berhenti di res area kilometer 86B tol Cipali. Pada jam 14 lebih 3 menit, terlihat Brigadir Yosua mengenakan baju berwarna putih keluar dari mobil SUV warna hitam dengan nomor plat L1973ZX menuju toilet. 3 menit berikutnya, rombongan mulai bergerak meninggalkan lokasi res area menuju arah ke Jakarta. Saat masuk Jakarta, iring-iringan kendaraan terekam CCTV saat melintas di JPO Mampang Prapatan dan Madrasah Saandatu Darai. Sementara dari rekaman CCTV di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Sakuling 3, real-time CCTV pada jam 15.29.57, tampak Ferdi Sambo memasuki rumah dengan pakaian seragam binasnya. Dari CCTV di lokasi yang sama, pada jam 15.37.38, tampak anggota NAKES yang akan melakukan tes PCR masuk dalam rumah Ferdi Sambo. Kemudian, pada jam 15.40.47, mobil MPV hitam yang digunakan Putri Candrawati juga tiba di rumah Jalan Sakuling 3. Jam 15.41 menit 29 detik waktu Indonesia Barat, merekam Putri Candrawati masuk ke dalam rumah mengenakan sweater hijau dipadukan celana legging hitam. Dikuti aktivitas ajudan memasukkan barang-barang ke dalam rumah tersebut. Brigadir Yosua Huta Barat yang memakai kaos putih dan celana jeans biru ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian, terlihat Putri Candrawati melakukan tes swab PCR di teras rumah. Hingga jam 15.49 menit dan 05 detik di rumah ini, masih terekam aktivitas yang dilakukan Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton!